Yap, yap, itu dia Oh my God Gokil cuy Ini dia nih Sebuah gubuk dimana nenek Maria meninggal Dan ditemukan disini Dan dia meninggalkan uang sekitar 42 juta Dengan pecahan 2 ribu 5 ribu sampai 10 ribu rupiah cuy Balik lagi barengan Bugs Go there to explore di balik malam Jadi hari ini teman-teman videonya Agak siang menjelang sore ya Jadi teman-teman kabarnya Tempat yang hari ini Gua injak Yaitu adalah tentang dimana seorang nenek Yang meninggal di gubuk Meninggalkan uang sebesar 42 juta Dan 42 juta itu terdiri Pecahannya dari antara 2 ribu, 5 ribu hingga 10 ribu cuy Itu ditemuin warga setelah Nenek itu meninggal Namanya nenek Maria dan ini Berada di Tanah Toraja Sulawesi Di daerah kawasan pasar Cuy Gokil ya Gokil 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 Gua pengen kalian semua simak baik-baik Dimana letak dia meninggal Oh my lord Kita harus lewat sini teman-teman Jadi Ini terlihatnya udah creepy banget ya Semak blukarnya udah agak sedikit Melenjur-lujur Tinggi gitu Gila Pasar rantai tayo cuy Tapi disini harus hati-hati cuy Katanya disini Juga ada Ular kobra Ngeri cuy Kita coba pelan-pelan deh Lihat mana ya enaknya Pas sini kali ya Wow Oh my god Gue sih nyari Gubuknya di daerah mana Gue gak ngerti nih Kita coba keliling dulu deh Apa yang bisa kita dapet disini Ini ranting-rantingnya Serem banget ya cuy Asli demyala pun Gokil Gokil Udah hancur Sekali cuy Wow Oh my god Jadul banget ya Ini bangunan Jadi nenek Maria itu Meninggal di gubuk cuy Meninggalnya karena Memang sakit-sakitan ya cuy Kayaknya warga tuh Gak mengetahui Tapi ketika pada saat Dimana ada sensus penduduk Langsung Pada enggak dah tuh Ketika pada saat Semua warga Rame-rame Datang kesini Melihat Nenek Maria meninggal Tergeletak di sebuah gubuk cuy Hih Ngerikan banget Ini udah gak ada etapnya ini Oke Tapi bukan ruangan Atau rumah ini sih teman-teman Melainkan kayaknya di sebelah sana Coba kita kesana ya teman-teman Ini memang agak ngeri ya Jadi gue harus lihat kiri, kanan, atas, bawah gitu Teman-teman Takutnya ya You know lah Gokio, gokio Ini toilet ya Yes Samar mandinya ya udah begini Oh my god Wuh Lu bisa lihat deh tuh Itu gunung Dekat banget dari sini cuy Gokio Gokio Kita keluar sini nih Oh itu gubuknya cuy Kelihatan sih dari sini Cuman Memang gue harus Samar kentap dulu Yang perlu kita Lihat-lihat tuh Sebuah lubang ya Bahaya Gitu teman-teman Oke Ini dia nih Masih ada garis polis lainnya Ternyata teman-teman Gue lihat dari sini Yes Yap, yap, yap Itu dia Wow my god Gokio cuy Ini dia nih Sebuah gubuk Dimana nenek Maria meninggal Dan ditemukan di sini Dan dia meninggalkan uang Sekitar 42 juta Dengan pecahan 2 ribu 5 ribu Sampai 10 ribu rupiah cuy Gila Gokio sih Asli ini gokil Wow my god Coba kita lebih dekat ya Teman-teman Gokil men Ini kita mendekat ya Teman-teman Tapi ini Serem banget Serem banget Sumpah Ini dia gubuknya Dipenuhi dengan garis polis lainnya Teman-teman Gokil ya Nenek Maria meninggal Di sini teman-teman Kita masuk Jangan ya Kita masuk Coba Oh my god Gokil Jadi dia tuh tergeletak di sini Teman-teman Ini Maria nya Gokil ya Nah Dia tergeletak di sini Ditemuin warga Dan ditemuin uangnya Juga di sini Di dalam bentuk Sebuah tas Atau box gitu Gokil Jadi teman-teman Bukan cuma hanya Ini yang main gue ekspor Gue juga bakal Ke arah sana Karena ada beberapa Bangunan yang terbengkalai Kita lihat dari sisi Creepy nya Ini kayaknya menarik juga Gokil ya Wow Oh my god Yes teman-teman Di sini kok gue Walaupun siang Kayak merinding gitu ya Gak tau Mungkin kayaknya Ada sesuatu yang menarik Di sini tuh Karena This is real Sampai ada di berita loh Teman-teman Masuk ke tribun Jawa Barat juga Keren-keren Gue bingung nih Lalu kemana nih Kita ke sana Oh lihat sini bisa Kali salurannya Oke Oke kita pelan-pelan Coba Menuju ke arah sini Cuy Oh my god Yes Gila semak blufarnya Parah ya Cuy Mengerikan sekali Terlihatnya Cuy Tapi ini keren Banyak nyamuk Teman-teman Nyamuk kebun gitu Kan ngeri ya Wih Sampai sini ngeri juga Keliatan ya Gokil So Sulawesi Cuy Tanah Toraja Keren-keren Disini ada tulisan nih Tapi Rumah Rukia Hit Dari mana dulu ya Nanti kita coba ke sisi sana Kita lewat disini pintu yang terbuka Kita review bangunannya pelan-pelan Cuy Ini rumah tipe berapa ya Tapi pelafon atau gentingnya itu udah pada hancur Halo Menarik sekali teman-teman siang ini Cuy Wow Memang Di tempat-tempat kayak gini nih Ngerinya uler cuy Asli Gue sering kali Kalo siang eksplor di tempat yang model begini Uler tuh bisa aja muncul ya Teman-teman Gila Sampai berlumut gitu loh teman-teman Wah toiletnya serang banget lagi Lihat tuh sisi tembok itu Batu-batanya Udah berlumut Ini kayaknya dapur Yes This is Kitchen Oh bisa menuju ke arah belakang juga Ada jenis Ternyata Panjang ya nih rumah Oke teman-teman Look at this Creepy Yang terlihat menyeramkan itu Karena ranting-rantingnya udah memang menjelujur sampe ke bawah lantai Lebih seperti ini tuh Itu ada sebuah toilet Bak mandi dan Masih jongkok Dan ini udah kejebol Disitu juga ada sarang tahun Ini hati-hati cuy Karena pernah ada pengalaman teman gue diuntuk tahun Sampai masuk rumah sakit Dan koma Sampai tiga hari Yang penting kita jangan risik aja Kita lihat dari sini Ini Semakin kesini Semakin mendekat Ngeri juga ya Ngeri ya Soalnya udah tahun cuy Ngeri-ngeri-ngeri Sumpah Oke teman-teman Kurang lebih kayaknya Seperti itu Ya Begitulah Kurang lebih cuy Menarik sekali Tapi mengerikan sekali Sih juga Dokio-dokio Coba kita nanti Sebelah sana Sebelah samping Gue penasaran Teman-teman Samping yang ini Ini apa gitu Kita belum lihat Anjay Oh ini sebuah ruangan Tapi Nggak besar ya So So Massive Ini langsung Menuju ke arah gunung Cuy Keren sih Tapi kebun Di belakang ya Ya Kebun di belakang Oh my god Jadi kebetulan Hari ini Memang gue berangkat Dari Jakarta Ke Sulawesi Karena ada acara Itu teman-teman Ngadirin teman yang menikah Kebetulan gue nggak sendiri sih Sebenarnya Ada beberapa Teman gue juga yang nyusul Dan Kita mau beberapa Eh Tempat kita ekspor disini cuy Tapi teman-teman semua yang still stay Gue disini nggak lama Jadi kita bakal ketemu Di video berikutnya Nanti di lain kesempatan gue Pengen kalian komentar Di bawah deskripsi Thank you semua yang still stay I love you so much For all the support Sampai jumpa Peace